ketika Sayyidina Ali hijrah ke Basroh utawanya kita kenal sekarang namanya Persia wong Persia waktu semono babar belas urung ngerti Islam tapi wis kue agama agama ne arah ne majusi majusi kue apa? agama sing nyembah api mulane nek ana acara ulan tahun disogi lilin kondonga ngang duhur lilin silahkan nak dongamun pertanyaannya kue ajarane sapa? nek roti roti tok monggo syukur-syukur nganggone tumpeng budaya kulonjenengan adalah budaya tumpengan ditongane wong akeh dirastune wong akeh panganane barokah sodakoan Allahumma wong majusi nyembahnya nyembah geni selamat menikmati selamat menikmati dis persis kaya pengantin ya bu ya Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa asihabihi al-mujahidin al-tahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka ental alimul hakim wa inda'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha la ghafurun rahim wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam man kena awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha takhalal jannah allahumma wa qala aydhan man ahya sunnati faqt ahabani wa man ahabani kena ma'i fil jannah allahumma ya rabba amma ba'at hadratal makhtarum al-mukarum muralim mura qiyai al-ladhinahu marasadul ambiyan wabit akhas ingatan sakitata adimi gulung gurmati gulung muliakin arsanipun romo qiyai haji abdul kadir ingatan sakulu gurmati al-ustad syaroni pengasuh masjid nurul huda ingatan sakulu gurmati konten ikmu sholah al-barakah ingatan sakulu gurmati konten sidapurna dukuh turi kabupaten kodong nangka kodong elayu sidapurna i love you alhamdul alhamdul ingatan sakulu gurmati rangting sidapurna nebwan suriyah dan fitiyah ibu muslimat fatayat kebe ansur baca rekan rekanita ibnu ibenu yang saya banggakan lanjut toyo jajaran panitia tan sakulu gurmati yang sama-sama kita hormati pemerintah desa sidapurna kepala desa ingatan mwakili pak carik pakadis pakar pak irwi pak erte ingatan sakulu gurmati lancetoyo porrawuh bapak bapak ibu ibu muslimin muslimah hadirina hadirat muslaminin muslami'at rahimmakumullah Allahumma mongga sarang-sarang gulung diri kaget mendukung bucing rasat Allah Allah subhanahu wa ta'ala bi qawlina alhamdulillahi rabbin salawat salam tercura kepada baginda gajam rasul muhammad salallahu alaihi wasalam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaat pertolongan milai dunyuh tumuki bin jangbatan akhirat Allahumma Ya Rabba sebelum kita bahas dasar-dasar masyarakat sidap purna anggone nyantuni yatim piyatu di bulan surah nanggulan mu haram semua bulan di setiap setahun kue duwe kisah cerita dewek dewek rolas bulan di dalam setahun memiliki kisah cerita masing-masing cerita dewek-dewek kaya tak bulan pertama kaya tak bulan pertama arane bulan mu haram ada cerita adalah berdaga nomor dua adalah bertani cuma rata-rata cuma rata-rata kaya tak bulan 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 kerana mekah kaya metropolitan rame strategis maka kan jenabi berdagang hijrah teng madinah karena madinah adalah tempat tewong bertani tanah waktu kemudian kan jenabi membaca situasi nanggul sepi otomatis berdagang ya kange lah mulai kan jenabi ngerti lahan ngablak-ngablak pirang-pirang kan jenabi bercocok tanah sedurung kita membahas tentang hikmah mu haram sedurung kita membahas barokaih nyantuni yatim piyatu dan dasare masyarakat nangcidha purna nyantuni yatim piyatu bentambah berkah sore hari ini kita buka dengan bacaan solawat kepada kan jenabi mu mu hamad beja temen masyarakat sida purna diparingi nabi arang nabi mu hamad mu hamad artinya yang terpuji mu hamad artinya orang yang terpuji tadi maksudnya sekalipun wong niku sengit karokan jenabi benci karokan jenabi gening karokan jenabi ketika dia mencari nabi mu hamad mundang mundang nabi mu hamad tetap dia sedang ngalem ngalem memuji kanjam anawwong ngaku nabi diantaranya yang sezaman dengan nabi mu hamad ada yang namanya musailamah gelare al-qadhab mulane gelare musailamah al-qadhab wong indonesia melu-melu ngaku-ngaku nabi diantaranya jenenge musodak wong lana jelas salah wong setelah nabi muhamad tidak ada nabi setelah nabi muhamad sallallahu alaihi wasalam anawwong wadon orang monglanang jepule wong wadon ya orang gelam kalah ngaku-ngaku dati nabi ketempelan malaikat jibril jenenge liya eden liya eden apa liya edar iya bes liya edar liya eden ngaku-ngaku nabi ketempelan malaikat jibril di cekkel polisi mengganggu ketertiban di dalam beragama mengganggu kenyamanan keamanan di dalam beragama mulanya di cekduk polisi ditangkap polisi di cekkel polisi liya eden si ngaku-ngaku ketempelan malaikat jibril mulanya jenenge teti wong dukuh turi kutu bangga bangga kenapa jenenge nang indonesia dua polisi polisi yang paling hebat adalah polisi indonesia karena satu-satunya polisi yang mempunyak kelemalaikat jibril polisi indonesia anamani yang tambah parah perbatasan jawa-tengah jawa-barat itu ada agama anyar namanya agama jasun jenenge agama jasun arane jawa-sunda nabi jenenge tukimin apapun arane bagul bakso tukimin bagul bakso oh yawes tukimin umpamane iya nang sidha purna anan nabi jenenge tukimin beberbelas orang masuk hati orang masuk akal turnggo salawatan beberbelas orang enak sallallahu ala tukimin sallallahu ala tukimin sallallahu ala tukimin orang enak orang mulan jenenge bersyukur oleh Allah diparingi nabi terakhir gulon jenengan satu-satunya nabi yang diberi kesempatan oleh Allah memberi syafaat pertolongan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasalam kita buka dengan bacaan sholawat karya karangan bunyai hajjah ummi saaddah ranggir bin masyarakat sidha purna kelubiran barokai Allah syafaat nabi Muhammad kajiran karamah karamah parwali walini Allah Allahumma 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 salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala alaihi wasalam Allahumma Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasalam Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli sali alaihi wasalam salli allaruhum Allahumma salli Alhammaha ya Rabbi salli alaihi w deixar seli di ayatsu Terima kasih. 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 elle ngomong-ngomong tenang saja ini namanya jomblo bisa pilih lah karena yang namanya jomblo titel jomblo pasti akan berakhir enggak berakhir dalam pelaminan paling kuburan ketika kulun dengan mata salawat salallahu ala muhammad salallahu alaihi wassalam kenapa wassalam ngarepe sholat 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 allahu ala muhammad salallahu alaihi wassalam gampangnya ini baik ini ngarepe sholat buntu dewa salam ini ngarepe sholi buntu dewa salim kayak bau pak ustad sholat allahu ala muhammad salallahu alaihi wassalam ya rabbi sholiana ya rabbi sholiani wassalim karena sholi jadi next sholat buntu dewa salam next Allahumma salim wa salim wa salim ala sayyidina balini Allahumma salim wa salim ala sayyidina muhammad salim wa 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 salim Yaumin akhirat Min yaumin ala da'illah Yaumin akhirat Salat putut tewasa Salih putut tewasa Ya Rabbi salih ala Muhammad Ya Rabbi salih ala wa salim Salih was salim Ini namanya Nomor dua Sing nomor tiga Ketika kunut Wassallahallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa salih Wassalim Leputunnya apa? Harap Wassallah Wassallahallahu Harapnya sholah Wassallahallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi Wassabihi wa barokah wassalam Kenapa wassalam? Harapnya sholah Wassallahallahu Wassallah Wassallahallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sabihi wa barokah Wassalam Barokai sholawat di tersenani karo kanjeng Nabi Man ahya sunnati faqat ahabani wa man ahabani Gana ma'ifil jannah Men ahya Sampabahe masyarakat Sampabahe masyarakat cinda purna Ngelakoni sunnah-sunnahku Sunnahe nikah Sunnahe dalam rumah tangga Sunnahe carane minum Sunnahe carane kuyubrukun garo gelu warga Sunnah Nabi secara perkataan Sunnah Nabi secara perbuatan Kita lakoni bersama Man ahya sunnati Sampabahe masyarakat Lakoni sunnahku Jani sunnah Nabi orang muluk-muluk Di antaranya sunnah caranya minum Minum cara Nabi adalah Minum sesuai tuntunan Nabi adalah Yang pertama duduk Nomor dua tangan-tangan Nomor tiga cekal gelase Nomor papat dongah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik Fi'ma rozak Wa qila azak Minum Sunnah Nabi adalah Minum dengan cara pelan-pelan Gelak-gelak-gelak-gelak-gelak Dan sunnah kajak Nabi Tambah maning ketika orang yang sudah berumah tangga Oleh gulet ganjaran Saking gampangnya Pada-pada minum Tapi yang sudah menikah sudah punya suami atau istri Gulet ganjaran lebih kandah Walaupun pada-pada minum Yaitu ketika seorang istri mencari bekas seorang suami Munggu mas Kuncukannya munggu Ditawani oleh ganjaran Bade ngeteh Bade ngopi Bade nyirup Atau bade nyusu Luwong susu ya Ya iya Ya iya Bapaknya gawe Ibu ni gawe teh Bapaknya ngeteh Ibu ni gawe kopi Bapaknya ngopi Ibu ni gawe sirup Bapaknya nyirup Ibu ni gawe susu Bapaknya Nah iya Adakah kata-kata yang salah? Bahkan Teh ngeteh Kopi ngopi Sirup Nyirup Susu Nyusu Degan Degan Kan begitu Ibu ya Ketika ditawani Munggu pak kopi Munggu pak Kuncukannya Munggu Ketika seorang suami Muncuk Seti Muncuk Kemudian sunnah Nabi dan istrinya adalah Sayyidah Aisyah Mencari bekas Bekas yang diminum Bekas yang dicucuk Oleh seorang suami Seorang istri Malah berkah Suami Orang kaya Waktu zaman Siki Ketika dipareng Nguncukkan Nang istri Bapaknya Nguncuk Ibu ni takon Pak Apa Bekas mu Si ngendi Singkene Nyongkene Baik Nang apa Sikula Jikung Mungu Ini ngeri ya Badan Sunnah Nabi adalah Seorang istri Ngalak Barokai Seorang suami Dari segi Minum saja Supaya Sama Dengan bekas Seorang suami Koyo Kanjeng Nabi Dan istrinya Sehingga Aisyah Mencari bekas Yang diminum Oleh Kanjeng Nabi Niki Sunnah Sunnah Kanjeng Nabi Sunnah Nabi Tidak hanya Pakaian Yang berikut Niku 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 Mbotan Tapi Apal Quran Apikaro Tangga Niki Adalah Sunnah Nabi Kelas Elit Angger Singmung Perkara Pake Jubah Pake Imamah Itu Sunnah Nabi Tapi Asal Duit Duit Asal Duit Duit Maring Toko Maring Pasar Maring Ngeruh Bukan Asisan Pada Tuku Jubah Pada Tuku Imamah Udeng Pada Tuku Kain Pada Tuku Sorban Sunnah Niku Sunnah Asal Duit Tapi Gusbah Ndika Sunnah Sing Elit Sunnah Sing Paling Larang Adalah Sunnah Apal Quran Sunnah Buyubrugun Karotangga Sunnah Sabar Sunnah Apik Karotangga Dilarani Orang Beles Dinakali Orang Beles Niku Sunnah Nabi Elas Elit Sesuatu Yang sulit Dicontoh Bagi Kita Itu Sunnah Nabi Kelas Elit Tapi Kadang Nabi Nyepelekan Caranya Sunnah Nabi Busana Sing Berikut Kuti Sunnah Nabi Pakai Imamah Iya Itu Sunnah Nabi Tapi Sunnah Nabi Asal Due Due Apal Quran Dilarani Orang Beles Dinakali Orang Beles Malang Beles Barang Sing Apik Contoh Suatu Ketika Mungkin Mumpung Anak Anggur Contoh Ketika Kan Nabi Ngerti Nabi Lengga Bersama Sohabat Nabi Lengga Bersama Sohabat Anak Wong Cinta Karun Nabi Bukan Petani Besar Petani Biasa Dilara Panin Anggur Nantur Tadi Saking Seneng Anggur Digawa Kepada Kan Nabi Monggo Kan Nabi Kulo Nempi Panen Anggur Jangan Kulo Seneng Benet Kulo Nempi Panen Anggur Jangan Kulo Seneng Seperana Seperene Kulo Nantur Fit Anggur Orang Anasing Wah Tapi Alhamdulillah Seperana Seperene Kihasile Sepiring Ya Monggo Kan Nabi Kulaturi Jahar Dipundut Oleh Kan Nabi Pundut Se Didahar Oleh Kan Nabi Layar Dipundut Oleh Kan Nabi Maksa Ya Diambil Oleh Kan Nabi Maten Ya Kang Maten Nabi Monggo Kulaturi Sangat Kulaturi Dahar Sekeco Ya 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 Dipundut Oleh Rasulullah Dimakan Oleh Kan Nabi Maksa Keras Sunah Nabi Mening Sunah Nabi Adalah Ketika Kan Nabi Makan Mesti Jejer Ditawani Gelem Ya Mundut Orang Gelem Sing Penting Wisna Wani Kan Begitu Anggur Bu Sing Penting Wisna Wani Sing Penting Wisna Wani Gelam Orang Gelem Sing Penting Wisna Wani Monggo Bu Sing Penting Wisna Wani Sing Penting Wisna Wani Lukis Sunah Kan Nabi Biasanya Kan Nabi Makan Apapun Sohabat Disampingnya Pasti Dikasih Minimal Ditawani Anggur Sohabat Mungkin Sing Nabi Apel Sohabat Gikan Sing Nabi Roti Sohabat Gikan Sing Nabi Nyah Dipundut Pasti Nawani Ini Sunah Nabi Ternyata Waktu Itu Ketika Kan Sing Nabi Dahar Anggur Set Sebelindi Sebutir Sohabat Sudah Mulai Suriga Lugis Ini Kan Nabi Babar Belas Orang Nawani Biasanya Nawani Dina Dina Makan Barang Mestina Wani Dahar Sarang Mestina Wani Koki Kan Nabi Aneh Teman Orang Kayak Biasane Kan Nabi Ketiga Mening Oh Sahabat Tambah Curiga Lupa Lupa Kelalain Nawani Apakah Beri Penapa Saking Enak Nanti Kelalain Kan Itu Sahabat Curiga Sahabat Jangan Sohabat Bidang Harukan Nabi Sahabat Punya Pikiran Setengah Orang Percaya Setengah Curi Curi Nabi Muten Curiga Muten Suudan Jangan Sohabat Biasa Punya Cemburu Punya Suudan Punya Pikiran Yang Kurang Baik Jangan Nabi Madahal Butir Rong Butir Delong Butir Gangsal Butir Sampai Habis Petaninya Seneng Banget Alhamdulillah Jangan Nabi Berarti Resep Kali Anggure Gula Jangan Berarti Resep Kali Panen Gula Seneng Banget Seneng Banget Akhirnya Tuhun Jangan Nabi Kula Bade Bangsul Mangga Kontur Dengan Hati Yang Gembira Dengan Hati Yang Seria Dengan Hati Yang Riang Petani Mereka Nabi Dari Sek Sek Jog Dari Kayak Nikmat Enak Wah Luar Biasa Petaninya Seneng Bali Dalam Kadaan Rian Gembira Ternyata Ternyata Barang Petani Lung Sohabat Bertanya Jangan Nabi Apa Sohabat Dengan Apa Kelalit Apa Lupa Penjen Dari Kepulam Tentit Tawani Ketika Mau Lung Petani Lung Sohabat Nabi Kenang Apa Kenang Nabi Kecut Banget Di depan Petani Biasa Saja Manis Manis Enak Enak Karena Di hadapan Orang Yang memang Lagi Membutuhkan Pujian Dari Ganjang Nabi Makan Jenabi Ngelegani Ati Enak Tidak Menunjukkan Wajah Yang Muram Yang Masam Seneng Enak Manis Alhamdulillah Mungkin Jenabi Biasa Kelegani Ati Niki Sunah Ganjam Nabi Ternyata Sohabat Pertanya Kenang Apa Nabi Kan Jenangan Butan Nawani Kulau Biasana Benjen Nawani Para Sohabat 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 Kae Mau Anggure Rasane Kecut Banget Rasane Asem Banget Kenang Apa Aku Ran Nawani Kowe Mereka Nimbok Nganti Kowe Keperucut Keperucut Ngomong Orang Kerasa Ngomong Membuat Hati Petani Sakit Membuat Hati Petani Lara Ati Wistohar Keperucut Gular Ya Napa Pak Seng Menting Kae Wong Ati Seneng Kue Dung Dunggih Mulani Kulon Jenengan Nertos Kalamun Kulon Jenengan Melakoni Sunnah Sunnah Nabi Ketika Kita Melakoni Sunnah Nabi Membaca Solawat Ganjarani Adalah Fakot Ahabani Titresnani Karokan Jeng Nabi Apa Imba Seum Titresnani Karokan Jeng Nabi Waman Ahabani Gana Ma'in Fil Jannah Lansapa Pai Masyarakat Sida Purna Titresnani Karokan Jeng Nabi Didemeni Karokan Jeng Nabi Barang Barang Karokan Jeng Nabi Mancing Teng Suarga Negusti Amin Allahumma Ya Rabbal Inilah Kulon Jenengan Kembali Ke Pengajian Nadane Peluk Mas Coba Nadane Peluk Kita Ambil Ada 12 Amalan Sing Disunahkan Dilakoni Indah Lenggulan Muharram Sing Rollas Amalan Gue Apa Baik Nadane Pakai Rada Jawa Ini Mange Model Arab Model Jawa Sarang Sarang Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Adatama Fi Ilmi Lahi Salat Ta'imatam Bidawami Mulgilahi Wulan Surong Umat Isla Lagon No Ka Utaman Sacai Prolas Per Moro Sallam Posos Solat Silator Rami Marang Bulomo Nanggo Jelan Atus Kepilek Wong Tua Wulan Surong Umat Isla Lagon Surong Kepula Kepula Sallam 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 Rolas Merboro Bidawam Pusos Solat Silator Rami Marang Bulomo Anggo Selat Atus Lantile Waw Loro Musap Siram Anak yang kip sodar ngomong Masa enak, yeneng ngeke keluarga Ngerong buku oce timu toho toho Surat ikhlas kami sewu wacanono Allahumma salli wa sallim alam Sayyidina wa maulana muhammadi Adadama bi'ilmi lai sholata Fa'imata bi'ilmi lai sholata Fa'imata bi'ilmi lai sholata Fa'imata bi'ilmi lai sholata Ulan surat umat islam Langko nana keutaman Cacai prolas perkara Puasa sholam silaturami marang ulama Sa'imata bi'ilmi lai sholata Anak yang kip sodar ngomong Masa enak, yeneng ngeke keluarga Ngerong buku oce timu toho toho Surat ikhlas kami sewu wacanono Ajaran di walizamo warna-warna Pikir-tandil kiri tuho lakonono Mocot burhan laksolawat kulitano Siarokupur oce menti te laleno Ono sarani bi'ilmi lai sholata Budoyo Umbane koyo sunan Kalijego Pintotore Pelembuhati Orang kasa kuduna Amha kumum Bisa bi'ilmi lai sholata Allahumma Terima kasih. 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 melu ribut apa kalimantai Sayyidina Umar ngelumbarang geletak gemletak urung mati dereng dereng sedoh dereng semaput kehabisan darah belakang berteriak asolatu ya Umar kerungu kalimat kaya Nikuh Umar kaya di genjot hati nih kaya di genjot jantungi kaya di genjot awake dalam keadaan bersimbah darah Sakartul maut Sayyidina Umar berdiri tegak-gagak meker-meker merambungna sholat subuh dalam keadaan Sakartul maut dalam keadaan bersimbah darah Umar tetap merambungna sholat anjang Sayyidina Um hebate Sayyidina Um Umar kulon jenjangan sholat apaman yang anak tawon mula kilang apa-apa berpikirannya dengan anak-anak allahu akbar kita nampak belta poranya ya allahu akbar kenyongkondangan ngelang amplopi pire ya all bubar kondangan sembahyang yang dikira pernah-perna allahu akbar ya Allah pikirannya warna warna inilah kualitas sholat kulon jenangan Sayyidina Umar Seto ganti Sayyidina Usman Sayyidina Usman Seto ganti Sayyidina Ali Sayyidina karena Usman terbunuh Ali di Persia datang kemana Mekah ganti Sayyidina Usman dibunuh oleh orang Khawarij orang cocok Muawiyah orang cocok Sayyidina Ali tengah-tengah namanya Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali Ali terbunuh ganti Khalifah Yazid bin Muawiyah datangnya Sayyidina Hussein darani mengancam kekuasaan Yazid bin Muawiyah waktu semuanya Hussein terbunuh di racun Sayyidina Hasan terbunuh di racun Sayyidina Hussein datang ke situ kemudian Sayyidina Hasan terbunuh di racun Putul Nabi Yazid merasa Hasan datang terbunuh di racun Sayyidina Hussein datang pemerintahanku akan terancam apa yang terjadi tanggal 9 Muawiyah Yazid mengumpulkan seluruh pasukan pasukan oposisi ada Ubaidila bin Ziyad gubernur waktu itu gubernur di waktu itu Muawiyah kehilangan jabatannya ingin tampil di atas jabatan ingin tampil di atas atasan ingin tampil di atas bos Benora kehilangan jabatannya akhirnya dia merasa Hussein akan mengancam pemerintahan kita Pasukan oposisi konflik politik konflik negara orang rampung-rampung Hussein merasa negara sudah tidak aman Hussein dan keluarganya pulang ke Basroh ternyata pada tanggal 10 Ashura dihadang oleh ribuan pasukan oposisi waktu itu Gara-gara konflik negara politik keluarga Sayyidina Hussein dikepung di sebuah tempat namanya Karbala Di sebuah tempat namanya Karbala peristiwa itu dikenal namanya peristiwa Karbala Keluarga Sayyidina Hussein anak istri Sayyidina Hussein dan keluarganya dikepung waktu itu Kepala Sayyidina Hussein ditebas dengan pedang ditebas dengan tombak terpisah antara sirah dan badan Pisah antara kepala dan badan Sayyidina Hussein Darah dimana-mana balung berserakan keluarga nabi rampung tidak kita kejaran Keluarga nabi rampung kenang tombak kenang pedang kenang apa-kenang apa Rampung darah dimana-mana balung dimana-mana Getih warnanya abang balung warnanya putih Yang selama waktu itu anak kecil namanya Sayyid Ali Jainal abidin dati yatim seketika Mulani inilah jawaban sepuluh asyuro adalah bulan berkabung kanjeng nabi Kelangan cucu tercinta Singjenenge Sayyidina Hussein Kecekelwong Tegal Kecekelwong Jawa Bulan surah Eh bulan surah Aja mantu Aja nikah Naboca Hing dalam bulan surah Kenapa? Bulan surah adalah bulan duka Bulan surah adalah bulan berkabung kanjeng nabi Apa ya kita berharap sahabat kanjeng nabi Kita melusunah nabi Tapi di hari berkabungnya kita malah seneng Seneng di hari berdukanya kita malah seneng Seneng buyut nabi Dati yatim Dati piatu seketika waktu itu Yang namanya Sayyid Ali Jainal abidin Dati yatim Kecekelwong masyarakat Sida purna Acaranya bulan surah Nyantuni yatim piatu Sepuluh surah Sepuluh asyuro Bulan duka Hari duka Sepuluh asyuro Kulon jenengan nabah Maka kulon jenengan di bulan asyuro Sepuluh asyuro Disunahkan untuk berpuasa Sembilan dan sepuluh Ngin oge Ngi berapa rokayat kulon jenengan cerita Kayak niki Gue jawaban Kenapa Gue jawab Melarang si orang Ngi lari Menghindari nikah Nga pocah Nanggulan surah Karena ini bulan duka Ini bulan berkabung Ini bulan Anggone kulon jenengan duen nabi Sedih sekali Kelangan terpukul sekali Kelangan cucu tercinta Dan keluarganya waktu itu Dalam peristiwa berdarah Yang namanya Karbala Merganet lokasi Ini pembunuhan Di tempat namanya Karbala Kemudian ulama selanjutnya Mengenang kisah itu Wungkol Zolim Teman Gawai acara sholawatan Namanya Sholawat Ya mungkin Apal tere Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ashgili Zalimin Wa Terima kasih telah menonton 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 Nomor 2 Terima kasih telah menonton 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 Sampai menonton Terima kasih telah 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 menonton Amin 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 Amin